jumpa lagi masih di belajarnesia channel sekarang kita akan membagikan untuk tuibon ya tuibon 17 Agustus tahun ke-76 kali ini yang akan kita bagikan adalah tuibonnya yang berupa non-editable ya jadi ini kita sederhana saja yang akan kita gunakan untuk Android ya atau untuk smartphone ya tentu disini juga bisa digunakan untuk komputer juga Oke kita langsung saja pada tutorialnya teman-teman disini sebenarnya saya sudah siapkan juga ya untuk aplikasi kemas saya untuk file file tuibon dengan berbagai format tetapi disini kita dahulukan dulu untuk yang membuat tuibon ini untuk next video sekarang yang akan kita bagikan adalah tuibonnya ada lima ya semuanya bentuknya seperti ini nanti teman-teman bisa digunakan salah satu atau seluruhnya juga boleh dan ini silahkan digunakan boleh gratis Oke disini saya sudah siapkan di dalam tuibonnya ini yang kelima ya ini yang keempat ini yang ketiga lalu yang kedua terus yang ke satu dan itu adalah linknya ya saya akan contohkan cara menggunakannya teman-teman nanti linknya saya akan bagikan ya Oke saya contohkan disini menggunakan emulator Android ya teman-teman disini silahkan nanti dapat tekan dulu linknya itu ada di deskripsi ya kebetulan disini supaya tidak lupa saya sudah simpan di dalam catatan ya disini ini saya menggunakan aplikasi Android ya masih saya untuk sistem operasi Android Oke teman-teman silahkan bisa di lihat linknya atau diketik saja ya https slash tuibon.nz ya tuibon.nz garis miring tuibon tuibon 1745 strip 1 ya sebenarnya yang diingat karena belakangnya aja tuibon 1745 strip 1 ya kalau ini twb.nz itu semuanya sama ya seperti itu silahkan kalau sudah boleh diklik yang ada di deskripsi video ini atau boleh di copy atau boleh di untuk diketik juga boleh Oke sekarang kita masuk ke dalam eh browser anda ya masuk ke browser lalu dipaste aja dan tinggal di enter ya atau langsung menuju link yang dituju ya ini adalah akun saya ya untuk belajar Indonesia channel sepertinya nanti untuk tuibon tuibon dan selanjutnya berbagai tema akan di upload di sini Oke sekarang tinggal di choose foto aja ya eh choose foto dimana anda menyimpan fotonya kebetulan di sini saya menyimpan foto di picture ya ada picture ini fotonya lalu kita pilih dan secara otomatis akan masuk ke dalam eh prime nya ya jadi teman-teman di sini untuk memperkecil dan memperbesar itu bisa dengan cara dicubit ya kata mereka kata aplikasinya itu bisa masuk dengan cara dicubit saja kita coba ini untuk di flip sebentar kita coba ulangi ya kita refresh dulu ini ini jadi ada terlalu terlalu ke bawah untuk fotonya oke kalau salah seperti itu jadi tinggal di repress aja karena belum terupload kita pilih kembali lalu pilih picture oke picture di bawah sebentar disini nah ini ada ada picture picture lalu oke sekarang tinggal kita coba di sini teman-teman tinggal dicubit saja karena di sini saya menggunakan emulator ya jadi saya menggunakan kontrol tapi teman-teman boleh nanti instruksinya itu tinggal dicubit aja seperti itu Oke kalau sudah misalkan seperti ini nah ini ada flip ya ada ada rotet maksud saya ada rotet kiri dan rotet kanan seperti itu kita paskan dulu Oke biasa kalau sudah pas sekarang tinggal kita masuk pada bagian next Oke tunggu aja proses upload dan disini akan berubah tombolnya menjadi tombol download silahkan lakukan download dan nanti disini ada file yang sudah download tinggal di Open saja dan ini hasilnya ya teman-teman jadi silahkan nanti untuk di downloadnya teman-teman di download ke file handphonenya sendiri masing-masing ya seperti itu itu sekarang kita coba untuk link yang selanjutnya ya di sini kan tuwebond satu kita tinggal diganti untuk bagian yang kedua saja jadi strip dua enter terus kebawah terus ada cus foto lagi silahkan dipilih dimana fotonya kebetulan saya menyimpannya di picture oke lalu ada gambar atau foto yang dituju nah disini silahkan klik tombol teman-teman di Scroll dulu dipaskan untuk frame-nya dicubit ya dicubit itu supaya gambarnya lebih besar atau lebih kecil untuk penyesuaian frame-nya oke disini juga masih ada rotet kiri rotet kanan oke dirasa sudah cukup tinggal diklik Oh sebentar ini bergeser ya ya sudah cukup silahkan klik tombol next proses upload dan akan berubah menjadi tombol download ya seperti itu oke kita open ini ini adalah tuwebond yang kedua lakukan hal yang sama untuk menggunakan tuwebond-tuwebond yang dibagikan oleh belajar nasya channel link downloadnya itu ada di deskripsi ya atau link tuwebondnya ada deskripsi oke itu dulu sepertinya untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton silahkan dan gunakan file-nya terima kasih salam belajar nasya channel Terima kasih.